Nah, itu digentuk sudah. Bakal calon gubernur atau Bacagup Sumatera Selatan, Mawardi Yahya sempat bikin heboh gegara pingsan di panggung pelaminan kala menghadiri pesta pernikahan pada Minggu 30 Juni 2024. Momen pingsannya Bacagup sekaligus eks-wakil gubernur Sumsel periode 2019 hingga 2023 itu pun tersebar luas lewat pesan berantai. Hal ini kemudian memicu spekulasi buruk perihal kesehatan Bacagup yang diproyeksikan akan berdampingan dengan R.A. Anita Nuringhati pada pilkada gubernur Sumsel 2024 mendatang. Sementara itu, Mawardi Yahya didampingi putranya, Ahmad Wazir Novyadi dan Arwin Novanciah meluruskan berita yang tersebar. Mawardi membenarkan dirinya sempat pusing karena udara yang panas sehingga harus dibopong masuk ke mobil. Tapi Mawardi memastikan kondisinya berangsur fit dengan cepat. Ia pun telah berkonsultasi dengan dokter serta penasihat spiritualnya dan hasil medis menyatakan dirinya sehat. Mawardi mengakui padatnya jadwal membuat dirinya kurang istirahat dan pola makan tak teratur. Meski demikian, Mawardi memastikan dirinya siap bertempur secara fisik dan mental untuk hadapi pilkada. Terima kasih telah menonton!